Halo semua, selamat datang di layar kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Insidious. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah rumah, tapi tiba-tiba mereka diganggu oleh hal-hal aneh di rumah tersebut. Maka dari itu, siapkan posisi rebahan atau duduk tenyaman kalian dan inilah Insidious. Sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri yaitu Josh dan Renee Lambert, lalu putra mereka yaitu Dalton dan Foster, dan bayi perempuannya yaitu Kali, baru-baru ini pindah ke rumah barunya. Suatu malam, Dalton tertarik untuk pergi ke loteng, tapi karena suasana loteng yang gelap, dia berniat untuk menyalakan lampu. Dia pun naik tangga kayu tua untuk menyalakannya, tapi Dalton terjatuh dari tangga karena ada satu anak tangganya patah. Dan tiba-tiba, dia ketakutan oleh sesuatu di dalam gelapan. Keesokan harinya, dia mengalami koma yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Setelah tiga bulan menjalani pengobatan tanpa hasil, Renee dan Josh diizinkan membawa pulang Dalton. Setelah itu, aktivitas paranormal pun mulai terjadi. Seperti Renee mulai mendengar suara-suara dari monitor bayi ketika tidak ada orang di kamar Kali. Foster juga mengatakan bahwa Dalton tidur sambil berjalan di malam hari. Lalu Renee terkejut karena melihat sosok seorang pria yang menakutkan di kamar Kali. Dan alarm keamanan rumah juga berulang kali menyala tanpa alasan. Setelah Renee menemukan cetakan tangan berdarah di tempat tidur Dalton, dia mempertanyakan Josh tentang rumah itu, tapi Josh malah santai saja dan mengabaikannya. Malam itu, Renee diserang oleh sosok dari kamar Kali yang membuat keluarga tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke tempat lain. Di rumah baru, aktivitas supernatural masih berlanjut karena Renee melihat sosok hantu seorang anak kecil. Ibu Josh, Lorraine, datang ke rumah mereka dan mengatakan dia bermimpi tentang sosok gelap di kamar Dalton. Tiba-tiba, dia melihat sosok gelap yang sama seperti mimpinya, yaitu setan berwajah merah yang mengerikan sedang berdiri di belakang Josh. Setelah itu, kamar Dalton diobrak-abrik oleh kekuatan yang tak terlihat. Lorraine memanggil teman lamanya, Alice, dan seorang penyelidik paranormal, yaitu Spex dan Tucker. Alice merasakan kehadiran sesuatu di dalam rumah, dan saat memasuki kamar Dalton, dia melihat sosok iblis berwajah merah yang dilihat Lorraine sebelumnya. Alice menjelaskan bahwa Dalton tidak sedang koma, tetapi Dalton dilahirkan dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan mental ke tempat astral dan melakukannya saat dia tertidur. Dan Dalton percaya bahwa kemampuannya hanyalah mimpi. Dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh dan tersesat di alam api penyucian yang disebut alam selanjutnya. Alam selanjutnya, yaitu tempat yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang tersiksa dari orang mati. Tanpa kehadiran mentalnya, tubuh Dalton tanpa koma dan roh lain dapat menggunakannya untuk memasuki dunia asli. Josh yang tidak percaya akan hal seperti itu, lalu menyuruh mereka untuk pergi dan tidak pernah datang kembali. Sampai dia menyadari bahwa gambar di kamar tidur Dalton memberitahu kemampuan perjalanan astralnya dan wajah setan merah. Alice melakukan pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan Dalton. Selama pemanggilan arwah, iblis itu dengan sebentar merasuki tubuh Dalton dan menyerang kelompok itu sebelum dihentikan oleh Alice. Alice mengungkapkan bahwa dia sudah berkenalan dengan Lauren sejak puluhan tahun yang lalu dan sebelumnya pernah membantu Josh saat dia berusia 8 tahun. Josh juga memiliki kemampuan untuk perjalanan astral. Meskipun dia telah menghilangkan ingatannya tentang kemampuan bertahun-tahun sebelumnya dengan bantuan Alice untuk melindungi dirinya dari roh parasit seorang wanita tua yang jahat yang ingin merasukinya. Maka dari itulah Dalton mewarisi sifat ini dari Josh. Alice memberitahu Josh bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dalton adalah dengan pergi ke alam selanjutnya. Alice memberitahukan cara agar masuk ke alam selanjutnya kepada Josh. Tapi saat Josh merasa kesal kepada Alice karena menurutnya ini tidak akan berhasil, tiba-tiba dia telah berpisah dari tubuhnya dan dapat melakukan perjalanan astral ke rumah mereka sebelumnya. Dia pergi ke loteng, tapi tiba-tiba diserang oleh sosok yang pernah menyerang Renee. Setelah mengalahkannya, Josh memasuki sarang iblis di mana dia menemukan Dalton di rantai. Josh membebaskannya, tetapi mereka ditangkap oleh iblis. Sementara roh-roh lain menyerbu dunia nyata dan meneror Alice, Renee, dan yang lainnya. Setelah berhasil malikan diri, Josh menghadapi wanita tua yang menghantuinya saat masih kecil di cermin. Wanita tua itu larut dalam kegelapan setelah Josh berteriak untuk meninggalkannya sendirian. Ketika Josh dan Dalton kembali ke tubuh mereka, mereka terbangun di rumah baru mereka dan roh-roh itu tampaknya menghilang. Saat mereka merayakan akhir dari cobaan berat mereka, Alice mulai mengemasi peralatannya dengan Josh. Ketika Alice melihat tangan Josh yang terlihat tua dan kotor, dia merasakan ada yang tidak beres, lalu mengambil kamera untuk memfotonya. Josh yang marah karena telah difoto, mencekik Alice sampai mati. Renee kaget saat dia menemukan mayat Alice dan mulai mencari Josh. Renee mengambil kamera dan melihat bahwa gambar yang diambil Alice tentang Josh adalah wanita tua yang menghantuinya saat kecil, yang artinya bahwa Josh telah dirasuki oleh wanita tua itu. Josh tiba-tiba muncul di belakang Renee, lalu dia berbalik dan terkejut setelah melihatnya. Lalu adegan setelah kredit, menunjukkan wanita tua itu meniup lilinnya. Nah, begitulah teman-teman alur cerita film dari Insidious. Untuk film pertamanya ini emang gantung sih ya, tapi tenang aja, saya juga akan menceritakan alur film keduanya, maka dari itu subscribe agar tidak ketinggalan. Oke, itu saja dari saya, jaga keselan kalian semuanya ya, dan salam film. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.